Bagaimana tanggapan Lesti terkait Samsudin dan pesulap merah? Oi CS! Oi serang kata! Begini tanggapan Lesti Kejora soal pesulap merah versus Gus Samsudin. Dennis bongkar sisi lain dari Habib Cindan yang bikin ngakak begini. Nama Marsa Radival hingga saat ini masih terus menjadi sorotan dan pusat perhatian warganet usai ia membongkar habis trik kesaktian dan trik pengobatan dari Gus Samsudin. Dari kalangan masyarakat biasa hingga artis pun kini mengenal Marsa Radival. Usai kemarin bertemu dengan komedian Sule terbaru, Marsa atau pesulap merah membagikan pertemuannya dengan pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Gue ketemu dua pasangan yang banyak diliput. Gue ketemu sama orang yang sering diliput. Tak disangka, Marcel pun memberikan pertanyaan bagaimana tanggapan Lesti atas persetruan yang terjadi antara ia dan Gus Samsudin yang seketika membuat pecah suasana pertemuan itu. Bagaimana tanggapan Lesti terkait Samsudin dan pesulap merah? Kalau monok dede sih kembali ke diri masing-masing ya. Udah hafal ya? Udah hafal kata. Soalnya itu jawaban hafalan. Jawaban template ya. Apakah menyerap edukasinya? Kita serap-serapin aja ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak. Ada rencana mau hibahin mobilnya tuh? Wah, parah guys. Ternyata Rizky Bilar, aduh. Dia pelit ternyata ya. Yaudah nanti komentar. Baru ya, ini nggak dikasih mobil, dia bilang pelit. Terus kalau ngasih apa namanya itu? Kalau ngasih malah ikat dong. Kompor. Ya, hingga kini topik tentang perdukunan masih ramai disorot oleh masyarakat. Dennis Kariesta pun kemarin akhirnya berhasil mengundang kembali jindan Al-Habshi yang juga viral karena sempat menantang pusulap merah untuk adu tembak. Dalam pertemuan itu terlihat sosok lain jindan yang biasanya nampak berapi-api. Kini jindan terlihat lucu dan kocak. Hei, gimana istilah kata tolong somai? Jadi, jadi abis jindan mau bicara lucu nih. Iya, lagi mau lucu. Ada yang istilah lucu dari jindan. Gimana? Ceritain, ayo. Ayo. Jadi, pas pengen ke kantor tuh ya. Pengen kantor. Tung-tung semain tempat kelewat. Tanpangnya. Kepada Dennis, jindan pun menceritakan pengalamannya kini dipanggil oleh orang-orang di sekitarnya usai menjadi bintang tamu dalam podcast-podcast. Jindan mengaku tak lagi dipanggil Habib atau jindan. Orang-orang kini banyak memanggilnya dengan panggilan istilah KT atau ente kadang-kadang. Wah, guys. Jadi, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.